Intro Halo sahabat TV 10 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bahagia rasanya saya Karla Ratna dapat kembali menjumpai Anda melalui TV 10 dalam program Bincang Psikologi Anak Nah seperti biasa dalam Bincang Psikologi Anak Selalu bersama psikolog kita Beliau merupakan psikolog di Ayasan Pendidikan Islam di Ponegoro, Solo Bunda Tarika, Magister Psikologi Psikolog Assalamualaikum Bunda Tarika Waalaikumsalam Kak Ratna Nah meskipun sedang berpuasa tapi tetap seger ya Bun Iya semangat ya kan Tetap semangat Apalagi kali ini kita janjian ngabuburit bareng Iya Di Grand Laguna Hotel and Villa Iya Ini bertempat di Jalan Adi Sucipto nomor 101 Colomadu Karanganya Iya Jadi kita memang janjian untuk ngobrol bareng di Bincang Psikologi Anak ini Bertempat di Grand Laguna ini Soalnya disini itu selain juga untuk berbuka puasanya istimewa kan Ini aku pesen Sunset Motel Iya Kalau Kak Tarika tadi Pesan Mojito Oh iya Virgin Mojito ya Virgin Mojito Selain itu yang istimewa di Grand Laguna ini Kak Yang mau ngabuburit disini view-nya enak banget Dan juga ada paket untuk berbuka puasa Ini bisa bareng temen-temennya Itu mulai dari 70 ribu rupiah All you can eat loh Kak Jadi sudah dapet takjil Soup Kemudian main course Terus beverage Dessert Kemudian juga aneka gorengan Dan kondimen lainnya Yang spesial juga Kalau berbuka puasa bareng temen-temen disini 10 free-nya 1 Nah kan seru kan Kalau rame-rame Nah makanya Ini soalnya kita cuman berberapa ini dengan kru ya Iya betul Anyway Kita kan mumpung ini bulan Ramadan Sekaligus juga bahas ya Karena kita memang selalu parenting Namanya juga bincang psikologi anak Nah kita bakalan ngomongin juga Tentang bagaimana untuk melatih anak berpuasa ya Bunda ya Meskipun anak ini belum akil balik Atau belum dewasa Belum diwajibkan untuk berpuasa Ramadan Tapi tidak ada salahnya kan ya Mengajarkan atau membiasakan anak Untuk berpuasa sejak dini ya Bund Iya betul sekali Oke Supaya nanti kalau sudah diwajibkan Mereka sudah terbiasa Iya betul Jadi sudah enak ya Tapi kan tahu sendiri Awal-awal memang semangatnya luar biasa Anak-anak ini Semangatnya untuk berpuasa itu cukup tinggi Tapi pada perjalanannya Itu biasanya sangat sulit untuk anak-anak itu Untuk menjalani puasa Apalagi dalam sebulan penuh Pasti bosan ya Nah kita harus tahu dulu nih Bunda Dari sudut pandang psikologi Atau parenting ya dari ilmu psikologi ini Sebenarnya hal-hal apa saja sih Yang perlu diperhatikan itu Sebelum melatih anak berpuasa Oke baik Sebelum kita baik Kak Nana ya Dan perlu sati peaceful di rumah Apa sih yang harus dilakukan Ketika anak itu mau dilatih berpuasa Yang pertama adalah Yang pertama kali adalah Kita harus memberi pemahaman kepada anak Dulu Kak Nana Kenapa kamu beri pemahaman Kita ngasih tahu nih Puasa itu sebenarnya apa sih Iya Puasa apa Dasarnya apa Kan harus begitu ya Betul Dan sebelum nih Kak Kita kayak menyebut Ramadan Itu anak kita diberitahu dulu nih Kepada anak Nah kira-kira Besok nih Semua-mua besok Sudah mulai puasa ya Kita udah mulai pertama kali sahur Anak coba nih Kita ajak nih anak kita Untuk kita jelaskan pertama kali Besok kita udah mulai Memasuki bulan Ramadan nih Terus dikasih Diterangkan juga nih Di Ramadan ini Di bulan Ramadan ini Allah mengasih nih Memberikan pahala yang sangat besar Pada kita Allah sayang sama Sama dengan kita Memberikan pahala yang berlipat ganda Nah kayak gitu Istilahnya Agar anak itu Kayak Seneng gitu menyambung bulan Ramadan Jadi kayak Memberikan Istilahnya apa ya Kayak pengalaman-pengalaman positif Yang bisa dijalani Selama bulan Ramadan Ada apa saja tuh Selama bulan Ramadan Yang bisa mereka jalankan Tapi itu Untuk melatih Anak-anak Untuk puasa itu Mereka mulai usia berapa Iya baik Kalau Kak Nana dan Permisati Fispo di rumah Biasanya itu tergantung ya Tergantung Pembiasaan dari orang tuanya Jadi ketika anak masih kecil Kita jangan Istilahnya Dalam lada kutip Jangan terlalu memaksakan Kan kalau sudah Istilahnya Kalau memang sudah diwajibkan Dia berpuasa Berarti Istilahnya Kan kalau masih usia dini Kita hanya mempersiapkan Dan membiasakan Mempersiapkan Mempersiapkan Untuk nanti suatu saat Ketika kamu sudah akil balik Kamu sudah siap Kita istilahnya Kayak melatih dulu nih Anak Mempersiapkan dulu nih Terus memberi pengetahuan dulu nih Tentang apa sih puasa itu Bagaimana caranya Kemudian Waktunya kapan saja Apa sih yang Boleh dilakukan Dan tidak boleh dilakukan Nah kita kayak Istilahnya memberi pemahaman Dan kita Yang paling penting adalah Memberikan contoh terlebih dahulu Jadi kayak melibatkan Ketika sahur Ketika sahur Kita Anak sedang tidur Sebelumnya Dibangunkan Tapi sebelumnya Kita buat perjanjian dulu nih Kepada anak Oh tetap ya Bikin kesepakatan juga Kayak memberikan pemahaman Besok Kita Mulai sahur Saur itu nanti jantikan Nanti Mama sama Papa Bangunkan ya Nah kayak gitu Jadi kayak Agar anak itu Pasti kan kalau Tidak tanpa Tau-tau Dibangunin pasti kaget ya Kalau tidak mulih kan nanti Wah baik sih Kalau disuruh Dibangunin jantikan Masih ngantuk Nah jadi kayak gitu Istilahnya Diberikan dulu pemahaman Diberikan pemahaman Terus sebagai orang tua Apa sih yang harus kita lakukan Untuk melatih anak ini Untuk berpuasa Oke baik Untuk memberikan pemahaman dulu ya Tanya Inna Sebenarnya ada beberapa cara Untuk memberikan pemahaman Kepada anak ya Yang pertama Kalau ketika anak usia dunia Yaitu satu Contoh dari orang tua Jadi kayak kita mau melakukan Membiasaan Ikut sahur Kemudian Apa namanya Di tahap dulu Bertahap dulu ya Nanti ini kita Nggak sarapan pagi ya Berarti ya Boleh makan Nanti tergantung Kekuatannya anak Semuanya Kalau anaknya Dari jam sembilan Kok udah lapar Jadi gak bisa ya Nunggu sampai jam dua belas Gitu gak ya Tapi namanya baru awal Mungkin harus Baru awal kan kita Maksudnya Mengenalkan dulu Mengenalkan dulu ya Jadi kayak kuatnya Suma sama jam sembilan Ya sudah sampai jam sembilan itu Tapi nanti Boleh makan Iya boleh makan Tapi nanti Dilanjutkan lagi puasa Oh gitu ya Seperti itu Dan itu satu Memberikan contoh Yang kedua juga Bisa nih Melalui media Kayak Mengenalkan Melalui video Mengenalkan melalui video Video juga Video tentang kan Ada itu banyak Kartun-kartun Tentang kuasa Apasih itu kuasa Kemudian bagaimana caranya Itu juga Terus yang ketiga Juga bisa lewat Kita buku cerita Nah itu juga bisa Dan kemudian Saya bawa Ini juga kak Yang media bisa dilakukan Untuk anak nih Totalitas banget loh Punya Jadi kita kayak Melalui permainan nih Apa sih yang boleh dilakukan Dan apa yang tidak boleh dilakukan Untuk pemeriksa TV 10 di rumah Juga bisa nih Kita siapkan boleh Apa sih Kayak Kayu berkata Kemudian boleh Kemudian kita gunting Kayak apa sih yang Yang boleh dan tidak boleh dilakukan Contohnya nih Ketika berpuasa Apa sih Kita memberikan pemahaman dulu nih Kepada anak Apa sih yang boleh dilakukan dulu Kemudian nanti minta anak Untuk Memberikan Istilahnya apa ya Jadi kayak Kita minta anak Untuk Ditempel Mana sih yang boleh dilakukan Saat berpuasa Dan ini ada pahalanya Kemudian Kalau sudah diberi pemahaman Lalu kita minta anak Untuk menempelkan Ini yang boleh Semuanya bersedekan Bersedekan Ini boleh Kemudian Apa sih yang gak boleh dilakukan Pada saat Berpuasa Yang pertama kan Istilahnya kita tidak boleh makan Ya Diberikan Oke Diberikan Ini ya Oh kita gak boleh makan Oh gitu deh tempel Gak boleh makan Apa yang boleh Dan apa yang gak boleh Dengan begitu mereka juga akan Lebih mudah untuk memahami ya Iya betul sekali Nah jika Ini salah satu media Untuk Kak Nana Dan komunisatif di rumah Untuk memberikan Pemahaman Kepada anak Seperti itu Kak Nana Lebih mudah Untuk mengkomunikasikan Jika dengan Media Seperti ini ya Kepada anak Untuk mengkomunikasikannya Ini loh selama bulan puasa Yang boleh tuh ini Yang gak boleh ini Dan mereka akan Lebih mudah untuk memahaminya Iya betul Sebenarnya ini kan Permainan nih ya Permainan jadi kayak Kita letakkan Beberapa gambar Mana yang boleh Dan tidak boleh Kemudian kita minta Anak nih Ayo sekarang Ketika berpuasa Itu apa sih Yang boleh dilakukan Coba ditempelkan Di tanda yang tadi Yang seperti ini tadi ya Tanda jempol Tapi kalau yang tanda X Yang tidak boleh Dilakukan apa saja Itu berarti yang tidak boleh Gitu ya Itu tahapannya Itu tahap pertama Iya tahap pertama Untuk istilahnya Memberikan pemahaman kan ya Kemudian Itu bisa dilakukan Sebelum Kayak kita Persiapan berkuasa Berarti sebelum Memasuki Bulan Ramadan Iya itu kan Istilahnya Persiapan dulu Bakal kita Menyambut Ramadan Kemudian setelah itu Ketika masuk Bulan Ramadan Kita ajak nih anak Untuk kayak Membuat Ramadan itu Menjadi Menyambut dengan Bergembira Bisa kita Minta anak Untuk menghias nih Menghias rumah Kayak ada selama Istilahnya apa ya Kayak Ramadhan Mubarak Ya Atau apa namanya Selamat Istilahnya Bikin-bikin Bikin-bikin kerajinan Untuk ini ya Apa namanya Untuk menghias Kayak masjid Atau apa Atau kamarnya dihias Agar terasa banget nih Suasana Ramadan Berbeda dengan Suasana di bulan-bulan Yang lainnya Jadi memang Memang menciptakan Keseruan sendiri Supaya mereka juga Merasa excited Begitu ya Kira-kira Baik Seru sekali Nanti apa saja sih Yang harus Kita lakukan sebagai Orang tua selanjutnya Untuk melatih Anak berpuasa Akan nanti Bunda Tarika Sampaikan lagi Tentu saja di Bincang Psikologi Anak Dari TV10 Kami segera kembali Untuk Anda setelah Sudah Jangan kemana-mana Terima kasih Anda tetap bersama kami Di Bincang Psikologi Anak Dari TV10 Bersama saya Carla Ratna Dan juga Bunda Tarika Di sini Gak terasa ya Bunya Waktunya tuh Ngobrol itu Cepet banget Apalagi juga Tempatnya ini Nyaman banget Di Grand Laguna ini Sambil kita Nunggu buka puasa Mungkin bisa Barengan keluarga Atau mungkin Teman-teman di sini Seperti tadi Yang kita sampaikan Di awal ya 10 free-nya Satu loh Dan mulai 70 ribu rupiah All you can eat Iya Udah bisa ngelit Beberapa menu makan Anak ya Daripada repot Masak di rumah Oke Kita balik lagi Ke tema kita ya Bun Kalau tadi kita Bicara untuk Membiasakan anak Atau melatih Anak berpuasa Sejak dini Kalau dari usia Tidak ada patokan Tidak ada patokan ya Tapi mungkin Memang dari Diabalita pun Sudah bisa Diajak Untuk ini Tapi Apakah Bisa memberikan Konsep yang Menyenangkan Untuk anak Dalam menjalani puasa ini Dengan Mengiming-imingi reward Boleh gak sih Bun Sebenarnya Boleh Setelah Setelah mangrif Mau dimasakkan apa Nah Kayak gitu kan Sebenarnya juga Menu kesukaannya Oh bisa jadi reward ya Semangat Apa namanya Anak untuk Apa Istilahnya apa ya Untuk dia Oh nanti aku dimasakin nih Menu kesukaanku Nah Kayak gitu Kan itu jadi Menambah semangat anak Seperti itu ya Itu Kemudian Juga kayak Menanamkan juga Kayak tadi kan Saya jelaskan juga Kan ya Untuk kayak Menyambut dengan Menghias rumah Biar beda nih kan Karena juga Ramadhan kan Berbeda nih dari Bulan-bulan yang lain ya Kayak bulan istimewanya Gitu kan ya Jadi kayak Menyambut kita Libatkan anak Untuk kayak Menghias Kamarnya Atau menghias ruang tamu Nah juga kan itu Kayak membuat Anak senang juga Dan kemudian bisa juga Libatkan anak Ketika Mau Apa namanya Kalau sahur mungkin Anak masih tidur ya Jadi kita Mengajak Melibatkan anak Bantu masak Masakan kesukaannya Itu juga Istilahnya Untuk pengalihan Biar tidak Istilahnya Terasa ngaparnya Jadi kayak kita Apa namanya Mengisi waktunya Agar istilahnya Mengalihkannya Agar dia Tidak terlalu fokus Dengan perutnya Yang istilahnya Apa ya Yang masih Tadi ini Yang masih lapar Nah itu juga Kayak mengajak Mengajak Atau melibatkan Anak untuk Masak bareng Itu juga bisa Gitu ya Jadi konsep yang menyenangkan Tidak selalu Rewardnya itu Hal-hal yang besar Yang seperti hadiah Misalnya Ntar kalau sebulan Bisa penuh Nanti kita lebaran Bisa belanja apa Gitu Gak perlu ya Belum perlu yang Seperti itu Cukup diiming-imingi Dengan nanti Kita masakan Untuk berbuka puasa Itu yang menu Kesukaan adik Gitu ya Hal-hal yang sederhana Seperti itu Buat kesepakatan Dengan anak juga Tapi kalau ketika Kok yang sudah Suatu berbelebihan Kita harus Mengalihkan Dengan pilihan Yang lain Ya Istilahnya Sudah apa namanya Itu masakan Masakan Kesukaannya Jadi tetap Kita istilahnya Adik nanti Mau apa sih Kalau berhasil ini Ya memang Awal-awal Seperti itu ya Karena itu masih Melatih ya Pasti ada Kayak istilahnya Ketika kamu lakukan Ada ini Ada apresiasinya Diberikan apresiasi Sebenarnya juga Dengan pujian pun Juga bisa Sudah cukup ya Sebenarnya Seperti tadi Dia sudah bisa bertahan Jam 9 pagi Jam 9 pagi aja Jam 9 pagi aja Kita juga Perlu nih Sudah lumayan Sudah diapresiasi Karena kalau anak-anak itu Kalau mungkin lapar sih Mereka masih bisa Menahan ya Tapi haus Biasanya Anak-anak itu Apalagi kan mereka Mereka pasti tetap aktif kan Namanya anak-anak bermain Iya kan Mungkin kalau Ada beberapa kan Kayak usia 4 tahun 5 tahun kan sudah Di sekolah ya Mungkin Waktu di sekolah juga Dia kan masih bisa Ada kegiatan di sekolah Atau beberapa sekolah Mungkin juga menerapkan Ketika sekolah Tidak boleh membawa bekal Makan dan minum Juga itu kan Dia sudah berhasil nih Melawan istilahnya Rasa lapar Dan rasa hausnya Kita juga perlu Apresiasi juga kan Seperti itu Kemudian Nah setelah jam sekolah Itu boleh dia tidur dulu Itu juga bisa Kemudian setelah itu kan Pasti bisa nih Sambil Sambil menunggu Menunggu itu kan Bisa juga Dia bermain Dan sebagainya Atau Ikut tadi melibatkan Masak-masak itu Nah itu juga sih Jadi mengisi Mengisi waktu menunggu Berbuka ini Dengan memberikan dia Kegiatan tentunya Yang positif ya Kalau Biar berimbang ya bun Ada reward Ada punishment juga gak nih Boleh gak Kalau misalnya anak Gak puasa Kita kasih punishment gitu Karena ini masih usia dini Jadi dan itu Istilahnya baru melatih ya Dan bukan istilahnya Yang sudah akil balik Yang dia sudah memang wajib Dan dia sudah Kalau akil balik kan Sudah otomatis Memahamannya semakin luas Jadi sudah mengerti itu kewajiban Ia sudah mengerti itu Suatu kewajiban Maka itu ada Istilahnya Ada kita tegur nih Kalau sudah akil balik gitu ya Tapi kalau namanya Anak kecil Dia sudah bisa puasa aja Ini puasa Ini enggak Ya gak apa-apa Gak apa-apa ya Jadi boleh longgar ya Dia masih Permahamannya ya Gitu ya Kak Nana Dan permisatif Jadi masih ada Apa ya Excuse lah ya Yang besar untuk anak Yang penting kan Dia sudah Mau berlatih Melihat orang tua Sebagai contoh Untuk puasa Loh kok orang tua Aku puasa Masa mau makan sendiri Gitu kan Ini sudah Sudah mending gitu Tapi bicara tentang reward tadi sih Ada yang masih mengganjal sedikit Ini boleh gak sih Misalnya diterus-teruskan Dikasih reward terus gitu Ada efek buruknya gak ini Kalau kedepannya Kalau semama ini Dari awal Memang Kita terlalu fokusnya Ke materi ya Itu kan Kalau itu menjadi Kebiasaan Pembiasaan Semama ini Pembiasaan Besok-besok itu Oke Materi gak apa-apa Tapi ketika itu Tujuannya untuk Kayak ditabung Untuk dia Memang Istilahnya apa ya Buat ditabung Untuk sesuatu yang bermanfaat Itu mungkin Sebatas itu gak apa-apa ya Tapi kalau Kita juga Nanti suatu saat Ketika nanti Kedepannya Kalau itu terlalu di materi Jadi kayak Ketika aku puasa Jadi tujuannya beda Oh gitu Jadi kita perlu nih Yang oke Dari awal-awal gitu Gak apa-apa Tapi ketika Nanti sumama Tahun ini Dia berhasil Mungkin Apresiasinya secara materi Kemudian Kalau tahun depan Kita juga Di awal lagi Kita mau Istilahnya apa Mau berpuasa Tidak harus Diskusinya itu secara materi Itu kan Bisa diganti Dengan hal yang lain Itu bisa Oh gitu ya Jadi dampaknya Kedepannya kan Takutnya Harus dipikirkan juga Nanti keterusan Jadi tujuan puasanya Malah untuk reward Jadi ini ya Jadi ibadah kan Sebenarnya puasa ini kan Ibadah Jadi kan memberikan Konsep pada anak Ketika aku beribadah Semir ini Nanti malah Istilahnya itu kan Jadi mengaburkan Konsep puasa Yang sebenarnya Istilahnya hal ibadah Yang istimewa ya Nah jadinya kita Memberikan apresiasinya Bisa nih Dalam bentuk yang Hal yang lain Istilahnya ketika Melatih anak itu adalah Istilahnya menanamkan anak Untuk dia itu Semangat Menyambut Ramadan Semangat untuk Melakukan ibadah puasa Nah Seperti itu Karena otomatis juga Ritmanya Pasti akan mengikuti Yang dewasa kan ya Selama bulan Ramadan itu Selain juga dia berpuasa Otomatis ibadah yang lainnya Seperti Tarawih Iya betul Anak-anak ini kan juga Harus dilatih juga ya Bun ya Mulai dari Balita juga Iya betul Istilahnya dia Istilahnya apa ya Karena usia 0 Sampai matahari itu kan Istilahnya basic ya Untuk selanjut Tahapan selanjutnya ya Jadi kayak Istilahnya pembiasaan Pembiasaan ketika Pembiasaan untuk Mengajak anak Tarawih Walaupun dia masih main Duduk main Sama temen-temen Kita menanamkan Ini loh Kita ada waktunya Ketika Ramadan itu Ada nih yang namanya Tarawih Mungkin waktu kecil kita juga Apa namanya Iya Ketemu temen Ketemu temen-temennya Malah jadi ajang asik Untuk ketemu temen-temennya Nah itu Seperti itu Jadi kayak Istilahnya Yang penting adalah Membuat anak itu Senang menyambut Ramadan Jadi membuat anak Senang dulu Untuk menyambut Ramadan Jadi dia tahu Istimewanya Ramadan itu Seperti apa Gitu ya Harus banyak toleransi juga Misalnya tadi disampaikan Kalau jam 9 Udah haus Itu dibolehkan ya Iya gak apa-apa Iya kan Masih Semua kan Kita bisa nih Usia Ada juga yang Ada beberapa anak Yang usia 4 tahun Juga sudah kuasa Sudah mulai Kemudian sudah mulai Istilahnya dulu Kalau kita kuasa beduk Itu tidak apa-apa sekali Tapi nanti bisa disambung lagi Gitu ya Diberikas pengertian Sambung lagi Kemudian setelah Istilahnya Setelah duhur Kemudian disambung lagi Asal dia sudah lapar Ya sudah gak apa-apa Nah Seperti itu Namanya kan melatih Melatih Jadi tidak harus Memaksakan dia Untuk bisa seperti kita Mengingat juga Kondisinya juga Jangan samakan Antara kita yang dewasa Dengan anak yang kecil Namanya kan Kalau kita belajar Belajar jalan Itu kan tidak bisa Bertahap ya pasti Langsung instant gitu Jadi bertahap Oke Semakin mendekati Waktu berbuka Artinya juga Waktunya kita segera Harus berpisah Bunda Sebelum berpisah Ada yang mungkin Mau disampaikan dulu Untuk orang tua Atau sahabat TV 10 Yang di rumah Bagaimana untuk melatih Anak ini Untuk berpuasa Untuk berpuasa Bunda Oke Baik Untuk Kak Nana Dan permisa TV 10 di rumah Baik Ketika anak itu Adalah untuk melatih Anak berpuasa Kita tanamkan dulu Hal-hal yang menyenangkan Tentang Ramadan Dan tentang Hal-hal yang menyenangkan Allah itu Memberikan Ramadan ini Bulannya istimewa Dan Allah sayang banget Kepada kita Di bulan Ramadan Nah Untuk itu Dampingi Ananda Untuk berlatih Berpuasa Dan tetap Tanamkan cinta Untuk menambut Ramadan Masya Allah Baik Sahabat TV 10 Meskipun tidak mudah Untuk mengajarkan Anak berpuasa Sejak dini Tapi orang tua Harus tetap ingat Untuk tidak Memaksakan anak Apalagi hingga Di luar batas Kemampuan dari mereka Mari mengenalkan Serunya menjalani Ibadah puasa Pada si kecil Mulai dari sekarang Baik Kami berdua Bunda Undur Diri Terima kasih Untuk kebersamaannya Tetap di Bincang Psikologi Anak Dari TV 10 Ketemu lagi Di episode yang lainnya Selamat menjalankan Ibadah puasa Ramadan Dan Saya Carla Ratna Beserta Bunda Tarika Undur Diri Tetap di TV 10 Inspirasi Dan Edukasi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsum Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati